Gubernur DKI Jakarta Anies Basrudan mengatakan ada 1,6 persen dari total distribusi bantuan sosial COVID-19 tahap pertama yang salah sesaran. Bantuan sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pembatasan sosial berskala besar tahap pertama diterima oleh 1,2 juta keluarga di Jakarta. Namun dari jumlah tersebut, 1,6 persen bantuan sosial salah sesaran seperti terdistribusi kepada masyarakat mampu atau warga yang telah meninggal. Anies Perjanji, Valdas yang sedang dilakukan satuan perangkat kerja akan menghasilkan data yang lebih sahih untuk distribusi tahap kedua. Dia pun mengeratkan jumlah penerima akan lebih banyak dibanding tahap sebelumnya dan akan ada segmen penerima baru, yaitu warga yang ternah PHK akibat pandemi. Karena kita mengumpulkan segmen-segmen yang kemarin bukan termasuk masyarakat miskin, tapi karena kondisi perekonomian mereka masuk ke dalam masyarakat yang membutuhkan. Nah nanti sesudah ini lengkap kami akan umumkan secara detil baik segmennya maupun jumlahnya. Anies Paswedan juga kembali menghimpau masyarakat agar tidak mudik karena akan dilakukan pengawasan ketat bagi warga yang akan masuk wilayah ibu kota setelah Idul Fitri. Karena bila Anda pulang, belum tentu bisa kembali ke Jakarta dengan cepat. Jadi hati-hati kalau pulang belum tentu bisa masuk Jakarta kembali dalam waktu singkat. Kita sedang menyusun regulasinya, nanti kalau regulasinya sudah selesai akan dikeluarkan dan akan ada pembatasan amat ketat untuk masuk ke Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan regulasi untuk membatasi orang yang akan masuk wilayah ibu kota setelah perayaan Idul Fitri. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.